Insiden kecelakaan dua truk tabrakan terjadi di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa, 21 November 2023. Kejadiannya di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Paka Indah, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konut, Provinsi Sultra sekira pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, yakni truk tangki warna biru dengan nomor polisi DT 9749 AM dengan truk Mitsubishi warna orange nomor polisi DT N8169 UT. Imbas peristiwa tabrakan tersebut pengemudi dan penumpang dari dua truk tersebut mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Konawe Utara, AKBP Prio Utomo melalui Kasat Lantas Polres Konut, AKP Suhermin. AKP Suhermin menuturkan pengemudi dan penumpang truk yang terlibat kecelakaan, mengalami luka-luka dan dirawat di puskesmas Paka Indah. Sementara satu penumpang truk Mitsubishi warna orange berinisial A-18 meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan tersebut. Jadi penumpang truk Mitsubishi warna orange A-18 meninggal dunia di tempat kejadian gegara mengalami pendarahan bagian kepala dan patah bagian kaki, ungkap AKP Suhermin melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 21 November 2023. Jenazah A-18 sudah dipulangkan ke Kampung Halaman, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Busele, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenazah sudah dibawa di Rumah Duka, Kecamatan Batauga, Busele dikawal anggota saya tadi siang, ungkap Kasat Lantas Polres Konawe Utara. Sedangkan, pengemudi dan penumpang lainnya masih mendapatkan perawatan medis di puskesmas Paka Indah, Kecamatan Oheo, Konawe Utara, Sultra. Sementara korban yang lain masih di puskesmas Paka Indah, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!